Kita akan mencoba menghubungi kontributor kami di Kabupaten Sintang. Widi, selamat siang. Selamat siang, Ari. Widi, bagaimana kondisi terkait pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sintang saat ini? Terima kasih, Ari. Saat ini situasi pemilihan umum di Kabupaten Sintang benar-benar aman dan lancar. Namun ketika pagi hari pelaksanaan pencoblosan terjadi kendala sedikit di dua TPS yang ada di Lapa Sintang. Sebab dari 486 warga binaan yang berhak menyampaikan hak suaranya terdapat kekurangan beberapa surat suara seperti surat suara presiden di TPS 902 itu 99 lembar surat suara presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk di TPS 901 terdapat kekurangan 10 surat suara dari DPRD Provinsi Kalbar. Setelah dilakukan koordinasi antara Kalapas kelas 2B Sintang kepada pihak KPU dan Mbak Waslu, surat suara yang kekurangan itu sudah dicukupkan kembali dan warga binaan yang berhak menyampaikan hak suaranya sudah mendapatkan surat suara yang kekurangan itu. Terima kasih.